Nah ini ada yang lebih menarik lagi Kita perhatikan ketika imam ini Dan ada satu orang di belakang itu Dan ini juga akan menjawab kenapa ada banyak kursi disitu Ternyata imamnya ini ketika mau sujud Dia itu duduknya di kursi Nah berarti kajiannya adalah Orang sholat, sholat sunnah ya Kok berdiri kombinasi dengan duduk-duduknya di kursi Kalau untuk menjelaskan ini Yang pertama kita harus Nah begitu ya Sebagai penunjangnya saya bacakan satu referensi Yaitu kitab Al-Muntako Syaranya Al-Muwattok Karya Imam Al-Baji Fa'amma manka nafil ardi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain Amma ba'duh Semoga kita menjadi orang-orang Yang semakin baik Semakin baik dalam semua urusan kita di dunia Maupun nanti di akhirat Amin Allahumma amin Kita sepakat tentang hal ini Tidak mungkin tidak sepakat Selama kita berpikirnya masih normal Sekarang kita bedah lebih dalam Peristiwa yang terjadi Berkaitan dengan Sholat id yang dilakukan Di pesantren Az-Zaitun Kalau masalah penataan safnya Lalu kita bicara ada perempuan Berjejer dengan laki-laki Anda perhatikan Di monitor ini Itu hanya satu orang Dan sudah tua Saya pertegas Saya bukan membenarkan itu Itu memang salah Secara sunnah Dalam tertib Berjamaah itu Saf seperti itu Keliru Walaupun tidak bisa Ini lalu dianggap Sebagai dosa besar Karena Yang ditinggalkan adalah Kesunahan Pun misalnya Berpolemik masalah Memicu maksiat Karena laki-laki itu Melihat perempuan sujud Dan sebagainya Sebagaimana dibahas oleh Imam Nawawi Misalnya Kenapa Laki-laki perempuan Tidak boleh campur Karena menjaga hati Kita sedang ibadah Kepada Allah Agar tidak ada godaan Saya lihat Kalau kasusnya disini Perempuannya sudah tua Walaupun Jangan kamu anggap Saya menganggap Kalau sudah tua Tidak apa-apa Tetap Tidak ada perubahan hukum Mau tua Mau bangka Mau anak kecil Seperti apapun Perempuan di belakang Itu ketetapan sunnahnya Kalau ketetapan sunnah Dilanggar Seperti yang saya bilang Bisa jadi fadilah Solat berjamaahnya Tidak dapat Nah ini ada yang Lebih menarik lagi Kita perhatikan ketika Imam ini Dan ada satu orang Di belakang itu Dan ini juga akan Menjawab kenapa Ada banyak kursi disitu Ternyata imamnya ini Ketika mau sujud Dia itu Duduknya di kursi Nah berarti Kajiannya adalah Orang solat Solat sunnah ya Kok berdiri Kombinasi dengan Duduk Duduknya di kursi Kalau untuk Menjelaskan ini Yang pertama kita harus Melihat dulu ya Saya berhusnudan dulu Bapak-bapak yang di depan itu Memang sudah tua Mungkin memang sudah Tidak bisa duduk di bawah Atau kalau duduk di bawah Nanti kesulitan Untuk berdiri lagi Berarti ini Babnya adalah Dia tidak Sujud Kepada tanah Artinya tidak Melaksanakan sujud Sebagaimana Dalam solat Seperti umumnya Karena dia duduknya Di kursi Bukan di bawah Kalau membahas ini Maka Itu masuk kepada Kajiannya As-sujudu bil-ima'ih Sujudnya dengan Isyaroh Saya kasih tahu dulu Gambaran Besarnya Bahwa orang Solat sunnah itu Berbeda dengan Solat farduh Kalau solat farduh itu Kalau masih bisa berdiri Wajib berdiri Kalau solat sunnah Jangankan solat duduk Solat tidur miring Pun masih boleh Tidur miring Ya bukan telentang Jadi ada berbeda Ada itija Ada istil kok Tidur miring Dan telentang Walaupun tidak ada uzur Kamu boleh solat duduk Bahkan boleh solat Dengan tidur miring Yang tidak boleh itu Tidur telentang Kalau kamu masih bisa Tidur miring Ya Kemudian Pembahasannya adalah Apakah orang yang Solat duduk itu Sujudnya harus Nyentuh tanah Harus sujud Seperti orang lain Ini kalau bisa ya Artinya dia duduk bisa Sujud bisa Bahkan berdiri pun bisa Tidak ada uzur lah Cuma malas mungkin ya Dan solat sunnah Bukan solat farduh Atau memang Kalau dia sudah Solat duduk Artinya boleh aja Dia sujudnya pun Pakai isyaroh Cuma membungkukkan badan Atau apa Tidak perlu sujud Itu dibahas oleh ulama Menurut Jumhur Kalau sujud Selama masih bisa Maka harus Ini berarti Sudah tidak berkaitan Dengan bapak-bapak ini Kalau kita anggap Dia memang tidak bisa Kenapa? Karena yang lain kan Sujud di bawah semua Hanya dia dan satu orang Yang di belakang itu Yang entah apa maksudnya Zaman sekarang Memang orang itu Aneh-aneh Nah Fokus lagi Kalau misalnya Dia bisa sujud Tapi tidak sujud Selama itu Solatnya sunnah Masih ada yang Membenarkan Misalnya Dalam kitab syaranya Al-Muwatto Al-Muwatto Disitu dijelaskan Bahwasannya Sujud dengan isyarah boleh Logikanya sederhana Dia bisa berdiri Tapi tidak berdiri Boleh Maka sujud pun Walaupun dia bisa sujud Tidak sujud pun boleh Artinya Digantinya dengan isyarah Sebagaimana berdiri Digantinya dengan duduk Itu pak Kalau kajian fikir Walaupun ini Menyelisihi Jumhur Jadi biar kamu Paham bahwa Konten saya itu Bukan tipikal Kita mengarahkan Kebuncian kepada Satu kelompok Mendukung satu kelompok Enggak Kalau kamu perhatikan Konten saya itu Bicara secara ilmiah Setahu saya Atau sekemampuan saya Saya bacakan kitabnya Jadi kalau masalah Kursinya ini Mungkin saja Itu persiapan Barangkali ada jamaahnya Yang memang Tidak bisa duduk Tidak bisa duduk Di tanah gitu Dan juga dia Misalnya usianya tua Atau bagaimana Sebetulnya di masjid-masjid Juga sering kita lihat Ada orang sholat Ada kursi Kalau berdiri-berdiri Tapi ketika duduk Dia tidak duduk Dia duduk di kursi Otomatis dengan begitu Sujudnya Tidak mungkin dia sujud Sebagaimana mestinya Mesti pakai isyarah Kira-kira akan begitu Kalau kita mau Fair Bicara Secara fikir Kalau bicara Masalah yang lain Penyimpangan Az-Zaitun Dalam banyak hal Dalam hal ini Dalam hal itu Itu kajiannya berbeda Ini kan kita mengomentari Apa yang muncul Di permukaan Jangan Ketika kita Bernarasi Membenarkan itu Lalu kita anggap Kita mendukung Az-Zaitun Padahal disitu Banyak polomik Banyak kesesatan Ya enggak juga Sama dengan Ayam lah Ayam itu Kamu makan Tapi tayinya kan Enggak Bulunya enggak Nah begitu Sederhananya begitu Jadi di bagian apa Kita bicara Di bagian apa Kita tidak setuju Di bagian apa Kita setuju Kita setuju pun Bukan berarti kita Anggap itu benar Tapi kita anggap itu Masih bisa Dibenarkan Artinya Tidak membatalkan Solatnya Atau bukan Melakukan sesuatu Yang berdosa Ini sudah patokannya Hukum Kalau bukan haram Maka tidak dosa Kamu benci Kepada apapun Kalau itu Statusnya bukan haram Dan kamu percaya Kepada hukum itu Ya tidak dosa Karena kalau orang Melakukan hal yang makruh Kamu anggap dosa Kamu sejajarkan makruh Dengan haram Kamu merusak Disiplin hukum Nanti lama-lama Yang sunnah Sejajar dengan yang wajib Kenapa dalam solat itu Kalau berdiri Solat fardu itu Tidak wajib Biar beda Antara solat sunnah Dan solat fardu Kalau solat fardu Wajib selama bisa Solat sunnah Enggak Bukan berarti kita Meremehkan solat sunnah Tapi menegaskan Batasan derajatnya Solat fardu berbeda Yang di bawahnya Ya yang di bawahnya Yaitu solat sunnah Walaupun ada konsekuensinya Kalau solat sunnah duduk Padahal kamu bisa berdiri Ya separohnya dari yang Berdiri pahalanya Kalau kamu tiduran Ya separohnya dari yang duduk Begitu ya Sebagai penunjangnya Saya bacakan satu referensi Yaitu kitab Al-Muntako Syarahnya Al-Muwato Karya Imam Al-Baji Adapun orang yang duduk di bumi Kemudian dia melaksanakan solat sunnah Maka dia boleh Berisyarah Fina filati Di dalam solat sunnah Walaupun tidak ada udur Jadi kamu duduk Kamu melaksanakan Fardu untuk dalam solat itu Dengan isyarah Boleh Termasuk sujud Warawa Isa An Ibnil Qasim Dan ulama bernama Isa Meriwayatkan dari Ibnil Qasim Layu Mi'u Al-Jalisu Minquiri Udrin Ada pendapat yang tidak boleh Orang yang duduk itu Berisyarah Kalau orang duduk berisyarah Maksudnya orang duduk berisyarah itu Dia solatnya duduk Dan melaksanakan rukun solat Dengan isyarah Berarti Ini masalah sujud Kemudian Minquiri Udrin Kalau tidak ada udur Artinya selama kamu masih bisa sujud Boleh sujud Kadang ada orang duduk Yang mungkin tidak boleh Mengkok punggungnya Tidak boleh gerak Tidak boleh sujud Tidak bisa Tidak apa-apa Ini yang bisa Tapi dia tidak mau Maka tidak boleh Maka berkata Isa Itu di dalam solat Solat sunnah Dan juga solat selain solat sunnah Berarti solat fardu Artinya sama Kalau kamu masih Sujud Ya sujud Tidak boleh berisyarah Boleh berisyarah Kalau kamu tidak bisa Sujud secara langsung Yaitu menaruh dahi kamu di bumi Waqallah Ibn Habib Ibn Habib berkata Lahu Boleh bagi orang itu Ayu mi'ah finna wafili Untuk berisyarah Berarti ini orang yang bisa Sebetulnya Sujud Tetapi dia memilih Untuk berisyarah Karena kalau sudah tidak bisa Ya tidak perlu dibicarakan Agama itu simple Apa yang tidak bisa Ya diganti Ini yang bisa Kalau disini bolehnya Lahu Berarti bagi orang yang bisa Tetapi finna wafili Dalam solat sunnah Minquiri Udrin Walaupun tidak budur Kamalahu Ayyada'ah Ini logikanya Sebagaimana boleh dia meninggalkan Kama sebagaimana Lahu adalah boleh Atasnya Ayyada'ah Dia meninggalkan Al-Qiyamah berdiri Finna wafili Di dalam solat sunnah Minquiri Udrin Eh minquiri Udrin Sama ya Tanpa dia sakit Udrin 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 Artinya Artinya Sebagaimana kamu boleh Tanpa alasan Tidak berdiri Yaitu kamu duduk Boleh Padahal bisa berdiri Maka sujud pun Kamu boleh meninggalkan itu Dan mengganti dengan isyaroh Walaupun tidak ada Udrin Dan Isa juga meriwetkan dari Ibnul Qasim An-Nahu Bahwa Ibnul Qasim itu Berkatai Atau berpendapat Apabila orang yang duduk Tanpa Udrin itu Solatnya duduk Tidak ada Udrin Tapi dia Berisyaroh Finna wafili Di dalam solat sunnah Aj'za'ahu Maka itu sudah mencukupinya Kalau dalam bahasa fikir Aj'za'ahu itu Artinya solatnya sudah sah Nah kemudian Akan tetapi sepertinya Ibnul Qasim itu Berpendapat Berpendapat Kepada itu makruh Intah selesai Jadi itu kajian fikirnya Selamat difahami Putar ulang-ulang Kalau dimengerti Allahumma dina Ahadzabir Amin